Sejumlah kader PD perjuangan dengan ditemani kuasa hukumnya mendatangi Maporesta, Solo, Jawa Tengah, Padara Busiang. Dua kader tersebut, Mucus Budi Rahayu dan Imron Rosit, mengadukan Ketua KPU Solo Bambang Kristanto. Bambang diadukan dengan dukaan fitnah dengan menyebut jika Mucus dan Imron menjual data kerival Pilkada. Menurut Mucus, fitnah tersebut dilontarkan Bambang kepada sejumlah pengurus PD perjuangan. Bahkan hal tersebut dilakukan di kantor KPU Solo. Mucus menegaskan jika tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan yang bersangkutan tidak memiliki bukti. Karena merasa ini adalah upaya memecah belah partai, maka langkah hukum pun ia ambil. Menyebarkan informasi palsu dan menyerang kehormatan kami. Ketiga pimpinan partai kami, karena ketiganya itu orang struktural DPC ya, gini-gini-gini. Dan itu telah mengganggu kinerja kami yang sedang menghadapi Pilkada. Karena saya tim pemenangan, Imron tim pemenangan. Itu sangat mengganggu. Situasi saling mencurigai, situasi tidak nyaman terjadi di dalam partai. Atas hasutan saudara Bambang Kristanto, yang ketua KPU Kota Surakate. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya yang jauh lebih penting bagi saya dan Imran pribadi adalah kehormatan kami. Kedibilitas kami, integritas kami sebagai manusia. Kami disebut mata-mata menjual data. Tuhan biadab itu, sangat biadab itu. Saya kan punya kehormatan, saya punya usaha, Imran punya usaha. Saya konsultan media di beberapa perusahaan. Saya tenaga ahli di sebuah lembaga negara, Pak. Jualan saya cuma kepercayaan. Kalau saya disebut kayak gitu kan, brengsek itu orang kan. Ya adab itu. Ya adab, dia nggak tahu efeknya. Makanya saya harus melaporkan dia. Saya harus dibersihkan nama saya. Selain kepolisi, PDI Perjuangan juga sudah melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Tidakkan yang dilakukan ketua KPU Solo ini dinilai tidak etis, apalagi dilakukan menjelang pilkada. Sementara ketua KPU yang bersangkutan belum bisa dihubungi oleh awa media. PDI Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.